. Update Subang. H3 jelang lebaran. Kasus Subang sudah ada nama tersangka. Yosef kini meradang karena hal ini. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu. Agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Sebelumnya Kapolda Jawa Barat. Irjen Suntana akan mengungkap tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang saat bulan Ramadan tinggal menyisakan dua hari. Namun hingga saat ini. Janji tersebut belum kunjung tereliasasikan. Karena lamanya pengungkapan dalang dibalik pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Jastur dua pihak yang saat ini sedang berkonflik. Yakni kubu Yosef dan kubu Danu semakin panas. Terbaru. Yosef mengungkap kesaksian Danu yang membuat dia murka. Ternyata, menurut Yosef, dalam kesaksiannya di depan penyidik Polres Subang, Danu menuduh dialah pembunuh Tuti dan Amel. Danu itu telah betul-betul menuduh saya sebagai pembunuh. Dia telah memframing dan menuduh saya sebagai pembunuh. Ungkap Yosef. Tuduhan Danu itu dilayangkan sebelum dia didampingi pengacara ATS Law Firm dan setelah digigit anjing pelacak. Saat itu, Danu harus menjalani pemeriksaan tiga hari di Polres Subang. Namun, saat kesaksian tentang Yosef itu dibuat berita acara pemeriksaan, BAP, Danu justru menolak menandatangani. Kenapa tidak ditandatangani? Itu yang menjadi tanda tanya. Apa alasan yang sebenarnya? Tanyanya dengan nada tinggi. Selama ini, Yosef mengaku diam saat diframing dan mendapat tuduhan itu. Dia juga enggan melaporkan para YouTuber yang telah memframingnya. Kalau sekarang dilaporkan akan mengganggu penyidik dan penyelidikan. Katanya. Apalagi. Lanjutnya. Pihak kepolisian juga sudah memastikan tidak akan terganggu dengan opini yang ada di Medsos. Dia justru meyakini sebetulnya sudah ada nama-nama tersangka yang dikantongi Kapolda Jabar.